Assalamualaikum Halo semua, balik lagi bareng gue Ima Gidina Di video kali ini, gue mau review dan swatch langsung produk Raiku Lip Cream dan Raiku Lip Oil yang gue dapatkan dari Raiku Beauty Jadi, tonton terus ya video ini Pertama-tama kita mulai dari Raiku Lip Cream shade nomor 17, Blasem Yuli Di sini, warna ini gue gue deskripsikan sebagai cool tone red yang cocok untuk semua warna kulit Kebetulan, warna kulit gue kuning langsat Selain nge-swatch langsung dari wandnya gue coba juga bawarkan dengan jari gue untuk melihat apakah lip cream ini mudah dibawarkan atau enggak Selanjutnya, ada Raiku Lip Cream shade nomor 5 Earth in 10 Kalau di-swatch di tangan, warnanya kayak nude coklat tua gitu Tapi ketika dibawarkan, warnanya jadi lebih nude mudah ya Bagaimana kalau di bibir ya Nanti kita lihat sama-sama yuk Yang terakhir adalah Raiku Lip Oil Seperti yang terlihat produknya bening ya Jadi ketika di-swatch juga tidak ada warnanya dan nilai plusnya dia tidak ada aromanya Selanjutnya, kita masuk ke swatch langsung di bibir Kita mulai dari Raiku Lip Oil Ketika diaplikasikan ke bibir Seperti yang terlihat tidak ada warnanya dan juga tidak ada aromanya Namun di bibir gue, gue ngerasa kayak ada rasa mint-mintenya gitu Dan dia kayak lip gloss sih Cuma mungkin ini bukan lip topper ya Dia fungsinya melembabkan dan mempersiapkan bibir sebelum pakai lip cream Swatch berikutnya adalah Raiku Lip Cream shade nomor 5 Earth in 10 Warna nude ini ketika diaplikasikan ke bibir gue awalnya terlihat sangat pucat Tapi ketika didiamkan beberapa detik warnanya sedikit menggelap jadi kelihatan lebih natural Menariknya dalam kandungan Raiku Lip Cream ini ada UV filternya Jadi tidak hanya mempercantik warna bibir tetapi juga melindungi bibir kita dari sinar matahari Sedangkan dari segi kualitas produk pigmentasinya oke tahan lama dan gak patchy gitu untuk ukuran warna nude suka deh Yang terakhir adalah Swatch Raiku Lip Cream shade nomor 17 Blasem Yuli Warnanya cantik banget Cuman untuk membuatnya terlihat lebih intens kalian harus mengaplikasikannya 2 kali Overall gak patchy dan tahan lama juga pigmentasinya oke Kali ini gue mau coba teknik ombre lips menggunakan Raiku Lip Cream Pertama-tama gue mengaplikasikan Raiku Lip Cream nomor 5 Earth in 10 ke seluruh permukaan bibir karena ini adalah warna nude nya Selanjutnya aplikasikan Raiku Lip Cream Ternyata Ternyata Raiku Lip Cream juga bisa dipakai sebagai blush on loh Kali ini Kali ini gue mau coba menggunakan Raiku Lip Cream shade nomor 17 shade nomor 17 shade nomor 17 ke pipi Jujur ya disini gue ngambilnya kebanyakan gitu dan gue sempet agak panik ketika melihat warnanya sangat intens takutnya menor gitu loh akhirnya gue coba baurkan dengan beauty sponge dan hasilnya ternyata natural loh asalkan kalian mau memblend nya dengan rajin dan membawarkannya ke seluruh permukaan pipi akhirnya dengan bantuan sponge dan jari serta teknik ngeblend yang cukup rajin warna merah yang intense ini berhasil jadi warna blush on pink yang terlihat natural di pipi carik banget ya dan ternyata Raiku Lip Cream ini benar-benar produk yang multi-purpose banget bisa jadi lipstick atau blush on kamu sekian video review dan lip swatch Raiku Lip Cream dan Raiku Lip Oil kali ini semoga kalian suka ya jangan lupa like, komen, dan sharenya bye-bye